Para kesepuhan, ada gelar lakob asyib sebogor atau asyib sedunia? Asyib sedunia yang hari ini dipimpin ataupun hadir langsung yaitu Al-Mukarram Bapak Asyib Sumantri, pasti kurang sunda, iya mah? Juga orang tua kami, abah kami, juga bapak-bapak ini, pak siapanya? Abah Asyib juga ya? Abah Asyib aslinya mana? Bandung ya, Bandungnya bagaimana? InsyaAllah abis balik ke Bandung, beri-beri miliar ya naun buahnya di Bandung Bapak Ijiri, Bapak Saat? Tiar, Pak Tiar, orang mana Bapak? Bojong ya, Bapak? Bapak Asyib Oda Masri mana, Pak? Sumedang Sumedang ya, tahunnya Sumedang Para donatur, para pecinta sodakah, pencinta ilmu, pencinta yatim Hidup ini ada yang dikatakan nikmat Nikmat seutuhnya hidup yang pertama, tidur Makanya belum ada orang bosen sama tidur Ya, Pak? Tidur paling enak itu di mana? Di hotel, belum tentu Saya kemarin 26 hari di Mekah, Madinah, dan di Minah Itu dikasih hotel, enggak pules Tertibrak itu Tertibrak nih Nikmat tidur Tidur itu enak kalau ngantuk Jadi biarpun tidurnya sebelahnya ada istri cantik Masih kalau disentil tring-tring, masih kenceng Tapi enggak ngantuk, enggak enak Nikmat kedua apa? Makan Belum ada, kita berhenti makan Meluh orang kalau enggak bisa makan Duh, enggak bisa tidur, enggak bisa makan Kemarin makan 7 tahun, enggak ngeluh Tidur tiap malam 15 tahun, enggak ngeluh Nah, nikmat apa lagi? Ada nikmat yang susah Yaitu nikmat hubungan suami-istri Belum ada yang bosen Tanya usah tayung Tanya usah topik Bosan enggak pakai istri? Enggak berani ya? Kali ngomong berani Bosan enggak, istri? Enggak ya? Yang di belakangnya, ya ngomong belum soalnya Nikmat apa lagi pak? Yang terpenting adalah nikmat yang kita pinta sama Allah Jangan dicabut nikmat manisnya ibadah dan sonakoh Kan kalau tidur sendiri pak Iya Nikmat makan sendiri Nikmat tidur hubungan sama istri Tapi nikmat sedekah sama semua orang Nikmat ibadah kepada orang lain lagi dan kepada Allah Maka saya bangga Kalau saya tayung berapa tahun jadi yatim Ya, udah nikah belum? Waktu jadi yatim belum nikah belum? Belum, masih perlu santunan gitu ya Tapi abis juga, abis sama nih Muharram pertama enggak punya ayah Tapi enggak ada yang ngantungin Udah tanggal 12 Muharram, 15 ini Ya Bapak, Ibu Saya secara pribadi Ngucapkan terima kasih juga Kepada seluruh donatur dan keluarga Ubal khusus Umi Dan abang-abang Luarga besar dari Ustadz Khairul Umam Ya Para pencinta Majlis Jikir Para pencinta Sodato Para pencinta Sorawat Yakin Kalau kita ini dikatakan sedikit Sedikitnya menurut siapa? Menurut versi kita Mata kita yang awam melihat sedikit Boleh jadi miribuan mereka Turun duduk ikut bersama Kenapa? Di dalamnya ada anak-anak Yang menjadi kekasih Baginda Rasulullah S.A.W Ini saya meminta izin bantuannya nanti Sama aset sedunia Saya bulan Desember Merencanakan ada pemberangkatan umroh Saya minta didukung Satu saja Untuk yatim bisa berangkat umroh Ya Diagendakan ya Bulan Desember Karena saya mentargetkan Ada satu Ataupun dua Yatim dan santri Non-yatim Yang hafal lima jus Bulan Desember Mau diajak sama saya Ya tapi gak tau siapa Opik tidak lewat Udah lima Ustaz Opik Kira-kira lima jus Sampai jus lima Ah jus lima Jus lima Nah kembali Malam ini kita ditakdirkan Allah duduk di tempat yang mulia Geser Ustaz Khairul Umam Alhamdulillah Duduk disana makan Ada dua bu Kalau gak air Rangal kereta yang bunyi Kita lagi ceramah Pucat-pucat Kalau gak Lain ngaji Air sampai mata kaki Mudah-mudahan disini berkah Rasulullah hijrah Di bulan Muharram Ustaz Khairul Umam Disini-disini Muharram Insya Allah Hijrahnya Membawa berkah Lalu mencintai yatim Memang kebiasaan di pondok Di alhamdan iya ibu Ya Maka oleh karena itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Buat Bawa kita Tangasih Ke depan surga Bertemu Baginda Rasul Maka orang mu'min Gak akan bangga Masuk surga Gak akan seneng ke surga Orang mu'min Diajak ke surga Oh gak Kenapa Kalau di dalamnya Tidak ada baginda Rasul Bisa kita ketemu Baginda Rasul Belum tentu Tapi tentunya Inilah yang bisa Nyeret kita nanti Inilah ya Rasulullah Inilah yang di alam dunia Yang mencintai kami Kami bisa belajar Kami bisa ngaji Tidak kekurangan uang Tidak kekurangan pakaian Tidak kekurangan pendidikan Tidak kekurangan kasih sayang Beliaulah 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 yang akan Nyampaikan kepada Rasulullah Maka malam ini Kita munajat Yakin Bahwa kita Bakal mendapat Carikan Seretan Ucah yatim Menemukan kita Kepada Baginda Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Makanya nanti Kalau kita masuk kubur Disuruh bangkit Apa yang kau melakukan Kalau kau bangkit Harta saya Akan saya sedekahkan semuanya Tidak untuk anak saya Selalu Kalau orang ini cinta sedekah Ya Yuk kita Akhirnya gak usah panjang-panjang Karena anak yatim Nanti Serta yuk Serta yuk Serta yuk Seperti di pondok ya Jadi kalau yatim itu Lebarannya bikinin Pakain balon-balon Pakain hiasan Di pondok begitu Siapa tau Ada yang ulang tahun Belum pernah diulang tahunin Betul gak Kan ada yang mungkin Belum pernah ulang tahunin Walaupun memang tidak diajarkan Tapi kan telah memberikan cinta Kepada mereka Saya Tanggal 10 jam 6 pagi Jam 6 pagi Saya wajibkan Sudah dulu anak yatim Sebelum Orang lain Makan Amar Paling jauh Sudah tak Kenapa Saya panggil Saya nangis Saya cari uang Rezeki Cuma 1 hari Alhamdulillah Cukup buat 80 anak Dari mana Dari hingga Puan saya Sepulang haji Ada yang pertama Ustaz Saya mulai 5 juta Juhur Yang ngasih lagi Ustaz Ada tambahan 5 juta Ada yang ngasih lagi Ustaz Terus-terus Alhamdulillah Jadi nanti Sebagai bentuk Kecintaan kita Kepada yatim Ini sudah mewah Ini sudah megah Tambahkan tingkat